Hai kata sayang teman-teman sayang sentra sayang Wow assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mengharapkan How are you today? good morning good morning my friend good morning selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 hobi selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Telur yang akan dihasilkan oleh ayam tersebut, nih telur yang ada di bawah perut ayam, nih perhatikan, nih telur. Ini bisa dikonsumsi oleh manusia, yang akan dikonsumsi oleh ayam tersebut. Pertamanya, kalau telur mengandung apa teman-teman? Ada yang tahu, ada yang terdapat pada telur. Kami sekolah, kita sering diajarkan untuk mengenal makanan-makanan sehat beserta kandungannya. Nah, di sini ada telur. Kandungan apa yang terdapat pada telur? Bukan, tentang hewan. Lari, bel. Terdapat kandungan apa yang terdapat pada telur? Protein. Iya, good job. Protein, he? Tuhan, bukan. Nah, ini gambar apa teman-teman? Ape. Iya. Ini jaman yang sangat bermanfaat. Bisa dihasilkan panennya berupa, Sob. Susu. Nah, siapa yang suka minum susu? Angkat tangan. Allah, aku tak harap. Ambilnya suka minum susu. Ada yang tahu, dengan susu, mengandung apa? Mengandungan yang terdapat pada susu, apa? Pak Hamja, aku tanya kepada Asmi. Asmi, kebutkan kandungan yang terdapat pada susu, Asmi. Kandungan yang terdapat pada susu, mengandung apa susu, kok? Kalsium. Iya, kalsium. Kalsium itu bagus untuk apa, teman-teman? Membuat tulang kita menjadi kuat. Iya, membuat pertumbuhan tulang, kalsium. Hebat ya. Lewat sapi ini bisa membantu kita untuk menambah pertumbuhan tulang, karena dia mengajukan untuk menambah pertumbuhan tulang. Oke. Merawat tumbuhan. Oh, Indonesia. Munis. Teman-teman, ada yang tahu? Apa aja sih yang harus kita siapkan ketika kita merawat tumbuhan atau mencoba menanam di halaman rumah? Naji. Sudah jadi. Naji. Sebutkan persiapan apa yang Naji ketahui ketika Naji akan bercocok tanam atau merawat tumbuhan di rumah Naji. Ini buat hari kamu sudah. Hai, guys. Hai, guys. Hai, guys. Hai, guys. Naji belum menjawab ya. Coba Akilah. Akilah. Persiapan apa yang Akilah ketahui sehingga Akilah akan menanam tubuhan atau tanaman di sekitar rumah Akilah? Persiapan apa yang Naji? Ini jarak yang buat kamu yang caro-caro inak. Iya, menyiapkan bungkuk. Apalagi? Pih, air. Iya, menyiapkan air pada tanaman tersebut. Apalagi? Pih, air. Yang pertama, yang harus kita tahu, kita harus menyiapkan benihnya terlebih dahulu, teman-teman. Kalau kita menyiapkan tubuh dan dikiram saja, kalau tidak ada benihnya tidak akan tumbuh, teman-teman. Kita harus menyiapkan benihnya terlebih dahulu. Asal yang berupa biji. Biar si biji tersebut menjadi tumbuh besar, menjadi tanaman. Kalau tidak ada benih, tidak akan jadi tanaman tersebut. Wah, karena ini dua-duanya. Taruh dulu, belum bagi. Sampai jumpa lagi ya, sunscreen-nya ya. Coba sekarang Pak Hamzah tanya kepada Nadine. Mampaat apa yang dapat ketika Nadine merawat tumbuhan atau tanaman? Nadine. Mampaat apa yang Nadine dapat ketika Nadine merawat tumbuhan atau tanaman di sekitar rumah? Nadine. Ini makanan. Sang jelas. Coba Firza. Firza Wahab. Ini suarannya. Ampaat apa yang Firza ketahui ketika Firza merawat penaman kekuatan di rumah Firza. Ini suarannya parah, guys. Ini suarannya. Ini suarannya, Pak Hamzah. Tidak. Tidak. Alhamdulillah. Ini orang yang mata. Ini waktu itu berjelas. Nih. Dia yang punya laptop-nya. Mbak Hamzah tanya-tanya. Tidak. Hari Bel. Hari Bel. Pokok. Tidak. Ampaat apa yang Maribel ketahui ketika Haribel. menanam atau perawat tanaman di sekitar rumah Claribel menghasilkan oksigen iya menghasilkan oksigen good job masih banyak di tempat tanaman oksigen akan bertambah banyak apalagi terus Claribel ada yang tahu menghasilkan buah iya menghasilkan buah atau panen ketika temannya sudah besar dia akan menghasilkan buah atau panen ini keperluan suara perhatikan ya sekarang paham jangan teman-teman sudah terlihat iya sudah terlihat iya sudah terlihat ditulis tidak perlu nanti paham jatuhin baterinya ke buku kaktum ya teman-teman kalau bisa di print ditempel di buku sainnya biar nanti ketika PSS teman-teman bisa menjawab pertanyaan dari Pak Hamza manfaat merawat tumbuhan Aca ini terlihat tidak gambar Pak Hamza Aca gambar Pak Hamza terlihat tidak terlihat tidak terlihat tidak terlihat 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 tumbuhan apa yang dapat mengharumkan ruangan mawar atau buah dapat mengharumkan ruangan rumah untuk menggunakan penapasan yang tadi kalau kita memelihara tanaman atau tumbuhan dapat banyak oksigen untuk menggunakan penapasan pada diri kita meningkatkan kesehatan fisik teman-teman yang kelima menjaga kelembapan udara teruangan memperbaiki mood yang ketujuh membuat tidur lebih nyenyak kalau tidak ada tanaman di rumah 3 udara yang ada pada rumah kita akan merasa manis kalau ada tanaman tanaman besar berupa tanaman langga dengan rumah tersebut akan untuk dan membuat tidur lebih nyenyak tersebut akan menjaga beberapa penyakit manfaat tanaman nah perhatikan teman-teman gambar Pak Hamza terlihat tidak terlihat terlihat ini adalah contoh gambar bibit tomat yang tunggu teman-teman dapat jumpai ketika teman-teman menunjukkan teman-teman dapat membeli bibit buah tomat seperti ini yang ada pada gambar Pak Hamza nah ini adalah cara merawat tanaman menyeram tanaman ini gambar menyeram tanaman teman-teman tanaman juga harus selalu rutin disiram teman-teman ini tidak lupa juga tanaman juga harus terkena sinar mata hari kita juga tidak lupa mengontrol suhu pada tanaman tanaman ini adalah gambar faktisida ini adalah salah satu contoh merawat tanaman dengan cara menyemprotkan cairan anti hama anti hama itu bisa berupa ulat yang dapat menggerogoti buah padat tanaman ini cara merawat tanaman memotong tumbuhan yang kering ini ada daun kering dipotong karena tidak berfungsi teman-teman kalau dipotong daun yang kering ini dia kan tubuh daun yang baru atau batang yang baru nah ini saya tahu ini buah apa? bagai naga naga iya ini panen ini buah apa? ini buah apa? ini buah apa? enggak enggak iya panennya bisa berusaha buah naga buah naga ada yang tahu tanaman apa? ada yang tahu ini jenis tanaman apa? lavender tanamannya adalah lavender berfungsi sebagai penguangi ruangan dan menyegah kita dari gigitan nyamuk teman-teman biasanya kalau kita beli sovel dia ada mengandung daun lavender berfungsi untuk apa jahe? berfungsi untuk apa jahe? berfungsi untuk apa? untuk mencegah kita dari masuk angin penyakit masuk angin terakhir teman-teman bagian-bagian tubuh hewan nih perhatikan bagian tubuh hewan ini ada hewan ikan perhatikan ya ada matanya ada lingkang ada ekor ada sirip ini adalah bagian tubuh hewan nah ini hewan apakah ini? burung 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 iya hewan burung bagus ini boleh tanaman apakah ini teman-teman? pisang 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 ini adalah bagian-bagian tumbuhan pada tanaman piha nah tanaman apakah ini? pepaya 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 bunga datang datang dua gigi pepaya oke paham ya akan mengulang kembali atau recalling sebentar kepada teman-teman sebelum nanti materi sayangnya ditutup ya coba Niko kayat Niko kayat Tiko Tiko wah tidak ada orang ya coba Aca Aca apa? coba sabutan apa wadis yang merengkut tanpaat hewan yang menghasilkan daging atau susu hewan apakah yang menghasilkan daging dan susu Aca sapi 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 kambi kambi terus apa lagi? sapi 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 ada yang pernah mau minum susu unta? sapi tidak tidak apa tidak sapi aku sudah pernah pak oh sudah pernah Pak Hamza belum penuh-penuh mudah-mudahan Pak Hamza dapat menikmati ya atau mencoba sesu utara rasanya kayak gimana karena Pak Hamza belum pernah mencukup unta aku gak enak pak enak iya sekarang Pak Zila Pak Zila hewan apa yang bermanfaat untuk menjaga rumah kita hewan apa Pak Zila manfaatnya mencukup unta kita api Pak Zila Pak Zila bertanya kepada Pak Zila teman-teman api sapi api menjaga rumah hewanan lagi teman-teman untuk menjaga rumah sekarang coba aku punya cuma kukim sekarang Pak Hamza tanya ada taski taski bagaimana cara merawat tumbuhan yang taski temah bagaimana cara merawat tumbuhan atau tanaman yang taski ketahui taski 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 belum siap mungkin boleh dibantu oleh Aisyah Aisyah bagaimana cara merawat tanaman dan tumbuhan yang Aisyah ketahui yang memberi kasinan matahari terus apa lagi beri popok apa lagi menyerangkan air yang menyerangkan air terima kasih Aisyah tidak lupa kita memilih benihnya terlebih dahulu sebelum kita ingin merawat tumbuhan dan tanaman di rumah sekarang coba mau beri terima kasih terima kasih Aisyah Aisyah apa lagi sapi maka sapi bertelur rasa bebek bebek apa lagi burung 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 puyuh bisa angsa Pak Minggu Nah Teman-teman Saya merasa ya Materi saya hari ini Atau pembelajaran saya hari ini Sudah habis Teman-teman harap Nanti ketika Pak Hamzah memberikan materi Di Google Classroom Teman-teman dapat di print Materi yang Pak Hamzah Kasih di Google Classroom Dapat di print Untuk membantu teman-teman Dapat menjawab soal PTS yang nanti Pak Hamzah buat Kalau teman-teman tidak Di print Teman-teman akan lupa materi-kateri yang Pak Hamzah berikan Kalau di print ya seolah-olah teman-teman dapat Dapatnya kembali Perhatikan materi Boleh di print ya Agar teman-teman mudah Membaca yang Pak Hamzah Nah Oke Teman-teman Kita akan berdoa Untuk kegiatan hari ini ditutup ya Berdoa sesungguh belajar Respek after study Berdoa sesungguh belajar Berdoa sesungguh belajar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Amin Kegalan Bagi Allah Tuhan semua Untuk materi sayang hari ini Ada latihannya Nanti latihannya teman-teman Boleh lihat Sampai 62 ya Teman-teman Kita bekerjakan latihan sayangnya Pada halaman 62 Kita kirim di blog Teman-teman Apabila ada Pada teman-teman Dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bye bye teman-teman Sampai ketemu lagi di minggu depan Terima kasih Terima kasih Pak Hamzah Yang sudah memimpin proses kegiatan Pembelajaran Central Science Terima kasih Pak Hamzah Ya teman-teman kita ada waktu kurang lebih Sekitar 15 menit teman-teman Silahkan teman-teman mulai beristirahat Mengistirahatkan matanya dari layar Ya teman-teman ya Teman-teman diperkelahkan untuk melihat objek Ya di sekitar ruangan teman-teman yang jaraknya cukup jauh Bisa perhatikan sekarang jam berapa jam dindingnya diperhatikan Ya kemudian juga bisa melihat Taman ataupun lingkungan di luar rumah ya Tiang listrik ataupun bunga Ataupun hewan-hewan yang sedang berjalan Silahkan ya teman-teman ya Nanti tepat pukul sekitar 10.35 10 menit lagi ya teman-teman Teman-teman boleh bergabung kemari ya Pak Dede tidak akan matikan zoomnya Supaya teman-teman langsung-langsung Tapi Pak Dede akan matikan video dan juga suaranya Saya pandangan teman-teman Fokus teman-teman terangkan dari layarnya Selamat beristirahat teman-teman Selamat beristirahat teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati